oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Baizan di channel Iksan Petani Mudah dan channel Iksan Tani tentunya teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari risiko dan mudah-mudahan diberi risiko yang banyak dan berkah tentunya teman-teman amin oke teman-teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan ini lahan Baizan yang ini tadi ini baru selesai Baizan melakukan proses penanaman ya penanaman semangka merk dagang Dewangga F1 dari PT SWC Capanah Merah teman-teman ini jadi tema selanjutnya yaitu setelah proses penanaman ini adalah hal yang sangat penting sekali kadang bagi para petani pemula ataupun petani senor kadang lupa dan petani pemula pun juga kadang belum paham ya risiko yang setelah proses penanaman itu itu ada hama yang sangat merugikan sekali bagi para petani yaitu yang namanya lintah lintah bulan atau di nama lain kalau di daerah Baizan itu siripoh terus yang kedua siput siput atau ya nama lain di daerah Baizan kalau di daerah Baizan sih namanya berkicot ya nama nasionalnya itu siput teman-teman nah itu yang kadang pasti memakan tanaman yang baru dipindah tanam entah itu biasanya itu timun gambas baria cabai pun ya ini semangkapun ini kalau untuk bisa dibilang seriput dan juga lintah bulan sangat suka teman-teman nah jadi untuk antisipasi hama tersebut disini biasanya akan berbagai tips ya cara mengatasinya dan cara penjegahannya tentunya teman-teman ini kawan-kawan bisa menggunakan bahan aktif metal daida ya bahan aktif metal daida ini untuk mengatasi hama siput lintah bulan kayak emas juga pun bisa di area persawahan gunakan bahan aktif metal daida ini untuk mulogisida ya ini untuk sejenis siput dan juga lintah bulan ini Baizan disini Baizan menggunakan merek dagang kalau ini untuk merek dagang banyak sekali teman-teman jadi cari di case pertanian yang paling mudah didapat tentunya entah itu merek dagang karisinal yang Baizan pakai ini ataupun siputok yang dulu Baizan pernah pakai sering pakai tok siput ataupun puluhan ya puluhan merek dagang yang penting bahan aktifnya teman-teman cari yang bahan aktif metal daida metal daida ini teman-teman cari yang ini dan yang pokoknya yang mulogisida golong dari mulogisida untuk mengatasi hama nintah bulan siput siput dan juga ke emas dan caranya tinggal ditabur di lubang seperti ini di lubang yang sudah ditanami ataupun di area area-area yang memang masih di lahan tersebut teman-teman nah ini paling bagus paling bagus itu apa namanya sebelum penanaman ditabur terlebih dahulu tapi kalau tidak sempat ya setelah penanaman harus langsung dilakukan penaburan ya untuk mencegah hama-hama tersebut teman-teman ini memang sangat terasiko sekali yang pernah mengalami serangan siput dan juga lintah bulan pasti merasakan dampak dari akibatnya teman-teman nah ini pokoknya tinggal ditaburkan di lubang tanamnya ini kira-kira ya kira-kira saja teman-teman ya 10-15 putir per pohon ditabur saja nah ini juga dari pertanyaan kawan-kawan semua yang biasanya ditakan oleh kawan-kawan petani yaitu masalah meracuni atau tidak obat siput itu atau golongan mulogisida untuk tanaman jadi insya Allah untuk golongan mulogisida kita taburkan ke tanaman di media tanam insya Allah aman teman-teman ini sering apa namanya biasanya pakai di entah di apa namanya tanaman semangka paria gambas pokoknya biasanya selalu pakai insya Allah aman tidak meracuni tanamannya jika kita taburkan di media tanam ataupun di area lahan teman-teman semua intinya aman nih sebetulnya sih ini lahan baru teman-teman ya jadi lahan bakas apa biasanya bedeng biasanya aman dari siput dan juga lintah bulan cuman ya ini untuk antisipasi kadang ada yang datang dari lahan-lahan sebelah juga tidak kita tahu jadi langkah banyak kita tabur saja untuk masalah untuk mengatasi hamas siput dan juga lintah bulan apalagi kalau lahan bekas itu rekomendasi banget pokoknya ditabur saja ditabur kalau penaburan sebelumnya itu lebih bagus biasanya dikatakan karena memang antisipasinya sebelum penanaman kita sudah tabur dan hamanya sudah pasti mati pasti mati pasti kena dan setelah penanaman kalau mau ditabur lagi itu lebih bagus teman-teman ini seperti itu ditabur di lubang tanam seperti ini besok kalau ada yang kelihatan yang mati biasanya akan update biasanya akan sambungkan untuk videonya kelihatannya kalau untuk di lahan ini sih tidak ada teman-teman kelihatannya cuman ya kita lihat besok saja ya kalau untuk di bagian pinggir sana di lahan sebelah pasti ada itu karena lahan jambu kristal ala jambu citra yang memang itu banyak sekali potensi serangan hamasiput dan juga lintah bulan besok besok akan lihat kontrol dan akan update teman-teman ini seperti itu ditabur di lubang tanam ataupun di area mau di bagian tengah ataupun di bagian pinggir ditaburi saja teman-teman ini seperti itu ini insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi para petani pemula ataupun para petani senior ini juga kadang lupa kalau petani-petani senior juga kadang lupa untuk mengatasinya karena setelah penamanan tidak langsung ditaburi pasti malamnya sudah terkena yang namanya hamasiput dan juga lintah bulan seperti itu nah ini ya ini masalah siput dan juga lintah bulan nah ini ini biasanya terkadang tadi untuk di area persawahan juga bisa kalau untuk di area persawahan teman-teman itu kadang kalau teman-teman tanam padi jadi sebelum sebelum ditanami atau maksud sudah kalau sebelum yang penting sudah posisi siap tanam ditabur di bagian pinggir tengah untuk bahan aktif metal deida insya Allah keong emas pun bisa teratasi dan pasti efektif sekali untuk mengatasi keong emas teman-teman ataupun setelah tanam misal tanamnya tadi pagi sorenya ditabur itu bagus sekali teman-teman untuk mengatasi keong emas itu juga bisa rekomendasi banget pokoknya cari bahan aktif yang metal deida merek dagang banyak sekali tidak harus karisinal tidak harus hipotok tidak harus tok hipot pokoknya bahan aktif metal deida efektif untuk mengatasi hama seperti keong emas siput dan juga lintah bulan karena dia memang adalah golongan dari mulogisida teman-teman yang seperti itu ya jelas teman-teman ya ini sudah ditabur dan insya Allah kalau ada hasilnya besok yang berkenan-berkenan update untuk masalah siput dan juga lintah bulannya teman-teman oke jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan bahasa nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar teman-teman ya tentunya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa share ke media sosial teman-teman semua garanti video ini bermanfaat bagi para petani pemula khususnya para petani senior juga dan juga dukung channel channel petani muda dengan tekan tombol like subscribe garanti channel petani muda dan channel tani bisa semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman oke mungkin hanya itu yang bisa-bisah mencapai kan terima kasih sudah subscribe bisa anda akan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dan mencari riski teman-teman dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah ya amin oke jadi cukup sekedar pesan salam petani buda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati